sudah menjadi hukumnya apa dia punya beliau ketika sahabat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar apa itu namanya siapa pertama kali yang azan sahabat Bilal Bin Rabbah pada pintar-pintar semua pada tahu sejarah Nabi ada dosen disini masalahnya sahabat Bilal Bin Rabbah itu apakah beliau disuruh oleh Rasulullah s.a.w tidak, beliau tidak disuruh ketika beliau menyerukan kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat ketika sudah masuk waktunya beliau inisiatif Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar namanya setelah diketahui oleh Rasulullah disasihkan oleh Rasulullah maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal ini bagus bahasa kita bahasa kita ini cus belum mana blok C artinya cus nah Rasul tidak menyuruh kan Rasul tidak menyuruh beliau mendiamkan diamnya Rasulullah ini menjadi sebuah hukum di dalam Islam tidak hanya itu Pak diamnya Rasul jadi hukum lupanya Rasul pun itu bisa menjadi hukum di dalam Islam coba lupa ya kita kalau lupa dihukum apa kena hukum lupanya Rasulullah itu menjadi sebuah hukum pernah Rasulullah s.a.w. melaksanakan sholat yang jumlahnya 4 rokaat kemudian setelah 2 rokaat beliau salah Assalamualaikum Assalamualaikum setelah itu sahabat bertanya sahabat-sahabat ini haus sekali dengan ibadah-ibadah apapun model ibadahnya selalu diikuti oleh beliau luar sahabat setelah itu beliau tanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apakah ini cara sholat yang baru nah kan misalkan zuhur kok 2 rokaat nah gitu kan terus akhirnya beliau tanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah apakah ini cara sholat yang baru nah terus akhirnya Rasulullah menjawab wahim nadhalika lam yakun oh tidak iti tidak ada tuntunannya maksudnya begitu tetapi beliau langsung berdiri dan melanjutkan sholat 2 rokaat sebagai tambah